negara timuleste dan Indonesia itu ibarat mantan tapi masih berteman timuleste yang dahulu ngotot tidak sopan eh akhirnya minta makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel lebat studio bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini saya mengucapkan selamat datang welcome to my youtube channel selamat bergabung di channel ini ketika ini satu dunia telahpun digempatkan dengan virus pandemik yang menyerang seluruh puluh dunia oleh itu semua pemerintah diseluruhnya telahpun bersatu padu membentuk satu garis panduan bagaimana untuk menangani masalah ini dan setiap pemerintah mempunyai perancangan masing-masing bagaimana untuk keluar daripada pemelut pandemik ini oleh yang demikian langkah yang paling bijak sebagai masyarakat adalah kita perlu mengambil pendekatan untuk mengikuti saranan pihak pemerintah dan yang paling utama kita kena membina tembok pemiksa antara pandemik dengan bolet kita yaitu dengan cara kita kena mengambil vaksinasi dan telahpun diarahkan oleh pemerintah guys pada kali ini lepas studio tertarik dengan satu posting video daripada channel kasus militer sebelum itu bagi mereka yang belum support channel kasus saya pun sangat suka dengan ini mempunyai informasi yang sangat berguna dan sangat berilmiah dan video ini telahpun eh dipos oleh jenakos militer yang moderasi 10 min dan saat dan apa yang menyebabkan di sini aduknya guys itu tegang Timur Leste yang dulu lawan Indonesia sekarang wow dan penyanyi lama-lama guys Ayo kita selamat video ini guys Oke dengan kiraan three to one and go testu Hai istorik politik kultural sosial presiden Timor Leste maka hau tahu inkonsiderasang atul lori halo visita ini mai oh ini negara Timor Leste dan Indonesia itu ibarat mantan tapi masih berteman Timor Leste yang dahulu ngotot tidak sopan eh akhirnya minta makan walaupun pernah tak sopan tapi Indonesia tetap menganggap Timur Leste adalah teman enakan hmm itulah Indonesia Halo yang suka berbar silakan baku hantam di warung kopi dibatas negara Timur Leste pasti pasti kalian semua tidak akan lupa yang namanya negara Timur Leste ngomong negara Timur Leste ya Timur Leste adalah dahulunya bagian dari negara Indonesia yaitu provinsi Timur-Timur negara Timur Leste yang dahulunya ngotot ingin memisahkan diri dari bangkuan Indonesia negara Timur Leste yang dahulunya kaya akan gas alamnya namun saat ini kemungkinan habis dikeruk negara Asi negara Timur Leste yang dahulunya menilai Indonesia adalah negara penjajah hmm tak sopan kan Nah negara Timur Leste berada di bagian paling timur Indonesia saat itu Timur Leste bisa dibilang negara yang kaya akan sumbel minyak gas alamnya namun semua itu telah habis dikeruk oleh negara tetangganya hmm kasihan juga meskut Timur Leste kini genap berusia 21 tahun setelah resmi terlepas dari bangkuan Indonesia tepat tanggal 30 Agustus tahun 1999 Timur Leste berpisah dari Indonesia dan baru mendapatkan pengakuan dari dunia 3 tahun kemudian selama memisahkan diri dengan negara Indonesia rupanya Timur Leste tidak kunjung mandiri bukannya makin makmur Timur Leste justru dinobatkan sebagai negara paling miskin di dunia kondisi tersebut membuat warga negara Timur Leste berharap diberi kesepakatan kedua oleh Indonesia agar agar bisa bergabung kembali ke Indonesia keinginan warga Timur Leste tersebut sempat mengebarkan banyak pihak pasalnya hal itu berbanding terbalik dengan keinginan warga Timur Leste pada akhir abad ke-20 lalu yang ingin kemerdekaan nya sendiri bendera Indonesia guys mereka betul-betul ingin kembali ke Indonesia dilansir melalui laporan United National Development program Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara terbiskin di dunia dari 162 negara berbicara soal militer negara Timur Leste hmm ngeri-ngeri sedap nih bosku untuk dibahas negara Timur Leste ini juga memiliki kekuatan militer yang tak lumayan kuat eh nah walaupun militer Timur Leste memiliki kekuatan militer tetapi militer Timur Leste tidak masuk dalam hitung atau ranking dunia bicara soal militer Indonesia memang benar-benar sangat militer Indonesia memang terbaik di dunia negara kita Indonesia ini berperingkat 16 terkuat di dunia jauh mengungguli Korea Utara bahkan Israel nah jika di dunia saja kita begitu mentereng maka di Asia Tenggara kita pun jelas jadi juaranya Singapura Malaysia Thailand kalah telah hmm gimana jika dibandingkan dengan Timur Leste hmm jangan tanya bosku kalau merujuk data yang ada di Global Federal Power nama Timur Leste tidak terpampar di Global Federal Power hal ini bisa dijadi indikasi kalau militer negara kecil Timur Leste ini bahkan tidak masuk hitungan atau mungkin militernya terlalu lemah kalau dibandingkan negara Indonesia tentu bagai bumi dan semut eh maaf bahkan Timur Leste konton pernah berkeinginan untuk mempoyong beberapa TNI kita sebagai trainer tentara mereka nah berbicara soal kekayaan negara sebenarnya sudah kelihatan mana yang lebih unggul dilihat dari potensi kekayaan alamnya Indonesia jauh lebih unggul negeri kita luasnya 1,9 juta kilometer dengan berbagai ragam kekayaan mulai emas batu bara minyak dan lain sebagainya luas negara Timur Leste hanya 15,4 ribu kilometer dengan kekayaan jauh lebih sedikit Bagaimana kondisi militer negara tersebut hari ini simak perjalanan negara Timur Leste berikut ini Portugis mulai berdagang dengan pulau timur pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad pertempuran dengan Belanda di wilayah tersebut akhirnya menghasilkan perjanjian tahun 1859 dimana Portugal menyerahkan bagian barat pulau itu kemudian kekasiran Jepang menduduki Timur Leste dari tahun 1942 hingga 1945 tetapi Portugal melanjutkan otoritas konolial setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia ke-2 Timur Leste mendeklarasikan dirinya merdeka dari Portugal pada tahun 1975 dan diserbu serta diduduki oleh pasukan Indonesia 9 hari kemudian lalu di wilayah ini dimasukkan ke Indonesia pada bulan Juli tahun 1976 sebagai provinsi timur-timur kapannya pengamanan yang tidak berhasil terjadi selama dua dekade berikutnya dimana sekitar 100.000 hingga 250.000 orang tewas dalam referendum populer yang diawasi oleh PBB pada Agustus tahun 1999 mayoritas rakyat Timur Leste memilih untuk perdeka dari Indonesia namun dalam tiga minggu berikutnya milisi anti kemerdekaan Timur Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia mengalui kapannya pembalasan besar-besaran milisi membunuh sekitar 1.400 orang Timur dan memaksa 300.000 orang ke Timur Barat sebagai pengungsi sebagian besar infrastruktur negara termasuk rumah, sistem irigasi, sistem pasokan air, dan sekolah dan hampir semua jaringan listrik negara itu hancur pada tanggal 20 September tahun 1999 pasukan penjaga pertamayan yang dimimpin oleh Australia dikerakan ke negara itu dan mengakhiri kekerasan pada tanggal 20 Mei 2002 timur Leste diakui secara internasional sebagai negara merdeka tapi tapi ternyata fakta yang diungkap oleh Bank Dunia menjadi bukti kuat alasan banyak warga Timur Leste ingin kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi tak cuma itu saja perekonomian negara Timur Leste saat ini hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah sedang dana masuknya hanya diperoleh dari uang perminyakan saja seperti apa yang diungkap dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi negara Timur Leste paling lambat dibanding negara Asia Tenggara lainnya sebagai informasi belakangan banyak isu mengatakan bahwa warga negara Timur Leste memilih untuk bergabung dengan Indonesia kembali bila diberi kesepakatan kedua kali ini hal tersebut pun mengembarkan banyak pihak lantaran ngototnya atau getolnya warga Timur Leste pada akhir abad ke-20 lalu yang menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah negara sudah kita ketahui bahwa negara Timur Leste sebuah negara yang tak punya sumber daya alam yang melimpa sehingga negara Timur Leste hanya mengandalkan hasil dari perminyakan saja maka dari itu negara Timur Leste susah untuk berkembang dan maju negara Timur Leste juga masih sangat bergantung pada negara Australia dan Indonesia pada sektor barang-barang impor termasuk pemasukan dari hasil minyak pada tahun 2019 lalu produksi minyak Timur Leste tercatat hingga 38 juta barel setara minyak BOE yang banyak dikerjasamakan dengan negara Australia timur Leste ini banyak di program oleh Australia demikianlah video daripada channel kasus militer yang berkajuk tegang Timur Leste yang dulu lawan Indonesia sekarang ingin bergabung semula dengan Indonesia dan ini telah membuktikan bahwa pemerintah Timur Leste gagal untuk menangani krisis ekonomi yang berlaku di Timur Leste dan kalau kita melihat Timur Leste ini sejarahnya memang ya hancur guys hancur keseruhannya oleh penjajah asing namun Indonesia pernah datang untuk menyelamat Timur Leste dan lantaran mereka ingin kemerdekaan maka Indonesia memberi mereka ruang untuk kemerdekaan dan sekarang ini apa yang terjadi mereka ingin kembali semula kepada Indonesia guys ingin bergabung semua Indonesia dan pada pada saya sekiranya Timur Leste untuk terus kelangsungan hidup masyarakatnya mereka tidak pilihan mereka perlu bergabung dengan Indonesia semula supaya masyarakatnya terjamin kehidupannya guys karena ekonomi semakin gawat di Timur Leste yang menyebabkan masyarakatnya merupakan antara negaranya merupakan negara yang termiskin di dunia guys guys sekian daripada lebah studio jangan lupa sokong channel kasus militer dan jangan lupa sokong channel lebah studio kita jumpa lagi guys di next video assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati